Chapter 821 Senyum di wajah Wu Hao perlahan ditarik saat mendengar pertanyaan Xiao Yan Dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, merenung sejenak sebelum berkata Lembah api iblis ini juga merupakan faksi tua dalam, wilayah sudut hitam Itu sudah ada sejak lama, kekuatan lembahnya juga luar biasa besar Awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Akademi Jianan Karena, gerbang Xiao, hubungan kita menjadi seperti api dan air selama satu atau dua tahun ini Apa masalahnya? Xiao Yan sedikit terkejut Masalah ini sebenarnya terkait dengan, gerbang Xiao Alasan utamanya adalah, gerbang Xiao, berkembang terlalu cepat Itu bisa dianggap sebagai faksi terkenal di dalam, wilayah sudut hitam Perluasan faksi tentu saja akan melibatkan beberapa masalah yang tidak dapat dihindari dengan faksi lain Oleh karena itu, karena beberapa masalah, gerbang Xiao, dan lembah api iblis mengalami beberapa konflik Dengan peningkatan intensitas konflik ini, pertempuran besar secara alami tidak dapat dihindari Wu Hao menghela nafas tanpa daya Pada awalnya, demon flame valley ini telah mengungkapkan kekuatannya yang kuat sebagai faksi lama Gerbang Xiao, berulang kali dikalahkan dalam beberapa pertempuran mereka Pada akhirnya, Akademi Jianan akhirnya turun tangan dan membantu, gerbang Xiao, mengalahkan lembah api iblis Selama pertempuran kami membunuh beberapa ahli dari lembah api iblis Karena inilah lembah api iblis dan Akademi Jianan membentuk permusuhan Taktik demon flame valley ini sangat tercelah Setelah menyimpan dendam dengan Akademi Jianan, mereka diam-diam menyerang siswa dari Akademi yang keluar untuk berlatih Cukup banyak siswa telah mati di tangan mereka selama 1 hingga 2 tahun ini Tindakan ini benar-benar membuat marah Akademi Jianan Awalnya, kami jarang melakukan intervensi kecuali, gerbang Xiao, dalam masalah besar Pada akhirnya, itu pada dasarnya menjadi pertempuran besar antara Akademi Jianan dan lembah api iblis Pertarungan hidup dan mati akan meletus saat para ahli dari kedua belah pihak bertemu Wu Hao menggertakkan giginya ketika dia berbicara sampai saat ini Jelas, dia merasa sangat marah tentang cara tercelah lembah api iblis Ekspresi Xiao Yan perlahan berubah gelap dan serius saat dia melihat wajah Wu Hao yang marah Menyerang siswa biasa, taktik semacam ini sangat tidak bermoral sehingga membuat seseorang berdiri tegak Tidak heran Akademi Jianan akan sangat marah Ia bahkan melepaskan sikap netralnya dan memulai perang dengan demon flame valley Tidak lama setelah Akademi Jianan dan lembah api iblis memulai perang Yang terakhir merekrut semua ahli yang telah bergandengan tangan dengan Han Feng dalam menyerang Akademi dalam saat itu Tujuan utama mereka adalah untuk melawan Akademi Jianan, kekuatan lembah api iblis ini cukup kuat Bahkan dengan kekuatan Akademi Jianan, sulit untuk dihilangkan Oleh karena itu, pertempuran besar terus berlanjut dengan jalan buntu Dengan cara ini, Akademi akan mengirimkan orang-orang kuat untuk menjaga siswanya setiap kali mereka keluar untuk berlatih Namun, kabar ini tiba-tiba bocor kali ini dan pihak lain menemukan jejak kami Jika Anda tidak muncul tepat waktu, kemungkinan orang-orang di sini tidak akan memiliki akhir yang baik Wu Hao mengerutkan kening sambil terus berbicara Jika kita membandingkan fondasi mereka, kemungkinan waktu demon flame valley telah ada jauh lebih pendek daripada Akademi Jianan kan Xiao Yan merenung saat dia berbicara Akademi Jianan mungkin hanya memiliki penatua pertama Sukian sebagai satu-satunya elit douzong mereka di permukaan Tetapi dia tahu bahwa Akademi itu pasti menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan Salah satu contohnya adalah dua penjaga aula di lembah misterius Itu, para penjaga itu tidak akan campur tangan sampai Akademi mencapai titik di mana kelangsungan hidupnya berada di ambang batas Tidak satupun dari mereka muncul bahkan selama saat-saat darurat ketika Han Feng menyerang Akademi dalam, Wu Hao tertawa getir Xiao Yan hanya bisa menganggupkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini Orang-orang tua ini mungkin kuat, tapi mereka semua adalah orang-orang kuno yang hanya tahu bagaimana mematuhi aturan Apakah Demon Flame Valley itu juga memiliki seorang elit douzong? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya Penatua pertama Sukian adalah ahli sejati douzong Jika bahkan intervensinya tidak dapat menghabisi lembah api iblis, kemungkinan pihak lain juga memiliki seorang elit douzong Iya, kepala lembah-lembah api iblis juga merupakan seorang elit douzong Namun, dia biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mundur dan jarang muncul di wilayah sudut hitam Orang biasa tidak tahu banyak tentang dia Seorang ahli sejati di wilayah sudut hitam tidak terlalu tertarik untuk merebut apa yang disebut black ranking Oleh karena itu, Anda tidak boleh yakin bahwa benda ini mengukur keseluruhan kekuatan wilayah sudut hitam Dengan bisa bertahan dalam waktu yang lama di sekitar Akademi Jianan, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa daerah yang kacau ini adalah tempat yang penuh dengan naga dan harimau yang tersembunyi Wu Hao berbicara dengan suara yang dalam Bahkan kekuatan tetua emas perak akan memiliki celah yang besar jika dibandingkan dengan para ahli sejati ini Xiao Yan sedikit mengangguk Dari tampilan situasi sekarang, wilayah sudut hitam memang menyembunyikan akarnya dalam-dalam Yang asli memang berpikiran pendek seperti tikus Benar-benar berpikir bahwa tetua emas perak adalah orang terkuat di wilayah sudut hitam Tentu saja, Xiao Yan saat ini secara alami bukanlah orang yang memiliki kekuatan Do Wang dari 2 tahun lalu Saat ini dia adalah ahli asli Do Wang Bukannya tidak ada elit Do Zong yang telah dikalahkan di tangannya Dia percaya bahwa jika dia bertukar pukulan dengan Han Feng sejak saat itu dengan kekuatannya saat ini Dia pasti tidak perlu menggunakan kekuatan Yao Lao seperti yang dia lakukan sebelumnya untuk mengalahkan yang terakhir Sepertinya, wilayah sudut hitam ini telah melalui masa-masa sulit selama 2 tahun ketidakhadiran saya Xiao Yan menghela nafas pelan setelah mendengar Wu Hao menjelaskan perubahan di wilayah sudut hitam selama 2 tahun ini Kembalinya kamu kali ini bukan hanya untuk mengunjungi kami, kan? Xiao Yi di samping melirik dokter peri kecil di samping Xiao Yan saat dia mengajukan pertanyaan Xiao Yan mengusap hidungnya dan tertawa Saya memiliki beberapa hal yang mengharuskan saya untuk mencari penatua pertama Selain itu, api hati jatuh dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar di akademi dalam kemungkinan besar telah habis Bukan untuk berpikir bahwa kamu benar-benar mengingat ini Itu habis setengah tahun yang lalu Jika penatua pertama tidak ditahan oleh Demon Flame Valley, membuatnya tidak bisa pergi Kemungkinan dia sudah dibebankan ke kekaisaran Jia Ma untuk menangkapmu Xiao Yu memutar matanya ke arah Xiao Yan saat dia menjawab Xiao Yan tanpa sadar merasa agak malu saat mendengar ini Karena kamu juga akan mencari tetua pertama, mengapa kamu tidak kembali bersama kami ke akademi Jianan? Wu Hao tertawa dan mengubah topik pembicaraan Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya Dia berkata, wilayah sudut hitam mengadakan lelang skala besar Saya harus pergi dan melihatnya Kali ini, saya datang untuk mencari beberapa informasi tentang kumpulan bahan obat Dan saya mungkin bisa mendapatkan berita di sana Lelang di kota Kaisar Hitam, kan? Saya juga pernah mendengarnya Memang itu adalah lelang terbesar di wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini Wu Hao terkejut Dia segera merajut alisnya dan berkata Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu Namun, Anda harus berhati-hati saat mencapai kota Kaisar Hitam Tempat itu pada dasarnya telah mengumpulkan lebih dari setengah ahli dan vaksi dalam wilayah sudut hitam Menurut informasi saya, tampaknya lembah api iblis juga akan berpartisipasi di dalamnya Xiao Yan dengan lembut mengangguk Dia tertawa, tenang, jika aku benar-benar bertemu di Menflame Valley itu Secara kebetulan aku akan memiliki kesempatan untuk melihat seberapa kuat vaksi ini Yang dapat bersaing dengan Akademi Jianan, sebenarnya Ayo pergi, aku akan melindungi kalian semua untuk jarak tertentu Setelah lelang di kota Kaisar Hitam selesai, saya akan melakukan perjalanan ke Akademi Xiao Yan tersenyum saat berbicara dengan Wu Hao dan Xiao Yu Baik, selama kita mencapai kota, kita akan bisa berkomunikasi dengan Akademi Jianan Kami akan aman saat itu Tidak ada yang menolak saran Xiao Yan Meskipun orang-orang dari Demon Flame Valley yang mengejar mereka semua telah terbunuh Wu Hao terluka parah Mereka secara alami akan jauh lebih aman dengan seseorang sekuat Xiao Yan melindungi mereka Wu Hao tidak terus menunda setelah mereka menyelesaikan diskusi mereka Dia berteriak dan memerintahkan semua orang untuk segera mulai bergerak Setelah itu, mereka dengan cepat meninggalkan lembah kecil ini Di mana mereka telah bertahan di garis antara hidup dan mati Dengan jentikan jari Xiao Yan, mayat Xiezen berubah menjadi abu di tanah Dengan cara ini, tetua keempat dari Demon Flame Valley diam-diam menghilang seperti asap Mereka menghabiskan sekitar 2 jam perjalanan setelah mereka meninggalkan lembah sebelum sebuah kota muncul di tengah pegunungan yang tinggi Xiao Yan memastikan bahwa kelompok Wu Hao diselesaikan sebelum mereka berpisah sekali lagi Dia terus bergegas ke kota Kaisar Hitam Waktu pelelangan akan segera dimulai dengan cepat Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa mempercepat langkahnya Meskipun Wu Hao cukup tertarik dengan lelang skala besar di kota Kaisar Hitam Dia secara alami tidak dapat meminta untuk mengikuti mereka dengan begitu banyak beban yang menggantung di sekitarnya Bagaimanapun, kota Kaisar Hitam saat ini sangat kacau dan dipenuhi dengan segala macam orang Jika terjadi kecelakaan, kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan orang di dalamnya Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di kota ini sampai para ahli dari Akademi Jianan bergegas Dan akhirnya mengirim siswa-siswa ini, yang telah mengalami guncangan hebat, kembali ke Akademi Tiga orang kelompok Xiao Yan telah dengan cepat meninggalkan kota ini Sementara Wu Hao merasa tertekan karena tanggung jawabnya Mereka mempercepat langkah mereka dan terbang ke lokasi kota Kaisar Hitam menurut Peta Setelah perjalanan cepat tanpa henti selama sehari, kelompok Xiao Yan secara bertahap mendekati kota Kaisar Hitam Ketika jarak mereka dari kota Kaisar Hitam berkurang, Xiao Yan juga agak heran menemukan bahwa aliran manusia yang menuju ke kota Kaisar Hitam mulai meningkat Jelas, orang-orang ini juga menuju ke kota Kaisar Hitam karena pelelangan Di tempat seperti, wilayah sudut hitam, wajar jika beberapa konflik akan meletus dengan kehadiran lebih banyak orang Dokter Peri kecil awalnya merasa agak terkejut dengan permusuhan orang-orang di tempat ini karena mereka melihat pertempuran berdarah muncul secara berkala Pada akhirnya, dia benar-benar bisa mengabaikan mereka seperti Xiao Yan dan Xi Yan Mereka melanjutkan perjalanan dengan cara ini Hanya ketika malam tiba barulah garis besar kota yang sangat besar menjadi sebagian terlihat di tepi Penglihatan mereka, kota besar di ujung jalan utama itu akhirnya muncul di hadapan Xiao Yan saat mereka mendekat Xiao Yan mempelajari tembok kota yang menjulang tinggi dari kejauhan saat dia berdiri di atas lereng Syok melintas di matanya Kota Kaisar Hitam ini memang seperti namanya Ukurannya yang besar tidak menyebabkan kata Kaisar menjadi lebih cemerlang Tembok kota hitam pekat yang membentang ke Cakrawala berisi perasaan dingin Di bawah sisa sinar matahari, tembok kota berwarna hitam tampak seperti cermin yang memantulkan cahaya redup Chapter 822 Siapapun yang memiliki pengetahuan tentang bahan tembok akan dapat menemukan bahwa Tembok kota ini sebenarnya ditutupi oleh lapisan batu cermin hitam yang sangat langka Tembok kota yang dibentuk dari bahan semacam itu memiliki kemampuan unik untuk mencerminkan beberapa serangan Pilihan yang cukup bagus untuk dijadikan sebagai tembok kota meskipun benda ini cukup langka Namun, sekte Kaisar Hitam ini sebenarnya bisa menggunakannya untuk menutupi tembok kota Dasar yang kaya seperti itu menyebabkan tidak hanya Xiao Yan tetapi juga dokter peri kecil di sisinya menghela nafas dengan takjub Memang mahal Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kerunungan manusia di mana aura ganas berulang kali lewat Dia menghela nafas dari mulutnya Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak penasaran Dia telah bertemu cukup banyak orang dengan kekuatan besar selama perjalanannya ke tempat ini Selain itu, dari tampilan rute mereka, jelas terlihat bahwa mereka sedang menuju ke kota Kaisar Hitam Dengan begitu banyak orang kuat, yang memiliki temperamen aneh yang berapi-api Berkumpul di kota seperti itu, sepertinya hari-hari berikutnya di kota ini tidak akan tenang Chaos adalah atmosfer aneh yang dimiliki, wilayah sudut hitam ini dalam jumlah besar Tidak peduli seberapa kuat faksi itu, mustahil untuk sepenuhnya menghentikan pembentukan kekacauan semacam ini Orang-orang di, wilayah sudut hitam, mengabaikan perintah atau aturan apapun Ukuran kepalan tangan seseorang adalah kebenaran yang paling penting Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat pikiran ini melintas di dalam hatinya Dia tidak mendiskriminasi kekacauan Dia tahu bahwa selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup di, wilayah sudut hitam Orang itu akan menjadi individu yang diagungkan Xiao Yan mengeluarkan teriakan lembut dari mulutnya sebelum meraih Xi Yan Yang melihat kemana-mana, dan menariknya ke sisinya Dia dengan lembut berkata, kamu lebih baik patuh setelah memasuki kota Mungkin ada banyak harta di dalamnya, tetapi jika anda secara acak bertindak seperti yang anda lakukan di masa lalu Anda pasti akan mengundang banyak masalah Apakah kamu mengerti, Xi Yan hanya bisa dengan sedih mengakui dengan, ya, ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan Ayo pergi Xiao Yan melambaikan tangannya Dia menarik Xi Yan, tersembun pada dokter peri kecil di sisinya, dan memimpin untuk berjalan menuju pintu masuk kota Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini Mata ungu ke abu-abuannya dengan sembarangan menyapu orang-orang yang lewat di sekitar yang berulang kali melemparkan tatapan mereka Ekspresi musim dingin tiba-tiba muncul di pupil matanya, menyebabkan perasaan bahaya muncul di hati orang-orang ini Semua dari mereka buru-buru menarik mata lancang mereka Dokter peri kecil hanya mendengus dingin saat dia merasakan tatapan dengan cepat mundur Kegembiraannya perlahan ditarik ke tangannya Selama dia menggerakkan kelima jarinya, jalan ini akan segera menjadi satu kehampaan kehidupan kecuali bagi orang-orang yang kuat Dokter peri kecil hanya mempercepat langkah lembutnya dan mengikuti Xiao Yan setelah menarik tangannya Meskipun dia tidak lagi dingin, acuh tak acuh setelah Mengikuti di samping Xiao Yan selama periode waktu ini Itu hanya dengan prasyarat bahwa dia menghadapi Xiao Yan dan teman-temannya Jika itu adalah pejalan kaki biasa, dokter peri kecil akan benar-benar mengabaikan kehidupan mereka Tidak apa-apa baginya untuk mengambilnya Jika seseorang membunuh terlalu banyak, secara alami dia akan mati rasa karena kehilangan nyawa manusia Angka-angka yang telah meninggal di tangan dokter peri kecil selama tahun-tahun ini kemungkinan besar mencapai angka yang sulit dihitung Itu sudah sangat sulit baginya untuk menekan perasaan dingin dan acuh tak acuh di depan Xiao Yan Rasa dingin di jalan dengan tenang menyebar setelah dokter peri kecil berbalik dan pergi Banyak tatapan dipenuhi dengan ketakutan saat mereka melihat sosok anggun jauh di depan Mereka segera menyeka keringat dingin Tidak disangka wanita ini bukanlah orang biasa Untungnya, mereka tidak berani melangkah lebih awal Jika tidak, rasa dingin melonjak keluar dari hati orang-orang yang lewat ini saat mereka mengingat mata tanpa emosi yang menatap mereka Mereka merasa seolah-olah telah ditatap oleh ular berbisa Wanita ini adalah seseorang yang tidak bisa mereka sakiti Kelompok Xiao Yan berjalan menuruni lereng dan melakukan perjalanan agak jauh sebelum gerbang kota besar muncul di depan mata Xiao Yan Antrian panjang manusia terbentuk di luar gerbang kota Rasa ingin tahu menyebar dari tempat ini, menyebabkan telinga seseorang terasa sakit Alis dokter peri kecil berkumpul saat dia melihat banyak pria berkumpul bersama Mereka memiliki tubuh bagian atas telanjang yang memperlihatkan bekas luka mereka di sekujur tubuh Karena memiliki oksesi kecil terhadap kebersihan, dia tidak menyukai situasi seperti itu Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pintu masuk kota hampir seperti dia menyadari perhatian dokter peri kecil Hei, wanita ini sangat berair Sudah lama sekali saya tidak melihat hal-hal yang sangat bagus Hei hei, gadis kecil itu lumayan juga Wajah kecil itu sangat menyenangkan Hei Zee, kamu memiliki tubuh seperti itu namun kamu menyukai gadis kecil Wanita muda dari terakhir kali meninggal karena Anda Betapa tidak beruntungnya Tawa cabu menusuk telinga tiba-tiba ditransmisikan saat mata Xiao Yan menyapu situasi di pintu masuk kota Xiao Yan perlahan menarik pandangannya dari pintu masuk kota Matanya tenang saat dia mengikuti suara itu dan menoleh Hanya untuk melihat sepuluh lebih pria bertampang kekar berkumpul bersama Tatapan cabul itu berulang kali menyapu dokter peri kecil dan zian Orang-orang yang mengantri di sekitarnya tanpa sadar mengeluarkan tawa yang penuh dengan makna yang lebih dalam ketika mereka mendengar tawa cabul kelompok ini Mampu melihat wanita cantik seperti itu, yang menyenangkan bagi mata, kebebasan mereka diambil selama penantian yang keras ini akan dianggap sebagai cara yang baik untuk menghabiskan waktu mereka Ekspresi dokter peri kecil tidak berubah karena ini Tangan halusnya meraih zian, yang menunjukkan ekspresi marah di wajah kecilnya saat matanya melihat ke arah Xiao Yan Ayo pergi Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman aneh Namun, dia tidak pergi dan bertarung dengan pria bertampang kekar ini seperti yang diharapkan semua orang Sebaliknya, dia menoleh dan tersenyum kepada dokter peri kecil sebelum menarik zian untuk berjalan ke pintu masuk kota Hu, tindakan Xiao Yan ini segera membangkitkan ejekan menghina dari sekitarnya Wilayah sudut hitam, memandang yang kuat Seseorang yang bertindak seperti tidak ada yang terjadi setelah wanitanya dipermalukan adalah sesuatu yang dianggap orang lain sangat memalukan Haha, 10 lebih pria besar awalnya terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan Mereka mulai tertawa terbahak-bahak Namun, tubuh 10 orang lebih ini anehnya membeku saat tawa mereka terdengar Segera, bang, bang Suara ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul Seketika rasa usil di tempat ini berhenti Mata semua orang tertegung saat melihat di mana pria besar itu dulu Kelompok jelaga hitam muncul tanpa penjelasan Sesaat kemudian, lingkaran di sekitarnya segera mundur seolah-olah mereka telah melihat hantu Cukup banyak orang yang puluh segera setelah itu dan tatapan kaget mereka menyapu ke belakang kelompok Xiao Yan saat mereka berjalan menuju gerbang kota Gelombang kedinginan naik di dalam hati mereka saat mereka mengingat kembali pemandangan aneh dari sebelumnya Mereka tidak lagi berani mengeluarkan suara sekecil apapun Takut pemandangan yang tidak biasa dari sebelumnya akan menimpa tubuh mereka Situasi aneh ini dengan cepat menyebar di sepanjang rantai manusia ini Banyak tatapan keheranan dengan cepat melirik Xiao Yan Yang perlahan berjalan menuju gerbang kota Semua orang buru-buru mundur beberapa langkah kemanapun dia lewat Kelompok Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya saat mereka berjalan menuju gerbang kota Dia segera menuju pintu ungu di pintu masuk Ada lebih dari selusin pria besar dengan baju besi kuning pucat berdiri sangat lurus di sana Aura kuat yang dipancarkan dari tubuh mereka menyebabkan orang-orang yang mengantri di samping takut untuk mendekat Mereka hanya bisa dengan sedih menunggu aliran manusia di samping untuk perlahan maju Arah di mana tiga orang kelompok Xiao Yan menuju jelas pintu ungu ini Melihat aksinya ini, tatapan sekitarnya langsung menunjukkan keterkejutan Pintu besar itu adalah sesuatu yang telah dipesan oleh Sekte Kaisar Hitam untuk digunakan oleh para ahli dari wilayah sudut hitam Orang bisa lupa masuk dari pintu ini tanpa kekuatan berbuang Mungkinkah pemuda yang tampak berusia sekitar 20 tahun ini menjadi ahli seperti itu Kelompok tiga orang Xiao Yan berhenti di depan pintu ungu sambil diamati oleh tatapan sekitarnya Sepuluh lebih pria bersenjata lengkap tiba-tiba mengarahkan pandangan tajam mereka Tawa seorang lelaki tua segera dikirim dari belakang Keke, teman-teman ini, pintu masuk ini secara khusus diatur untuk dimasuki oleh seorang ahli dehuang Silakan berbalik jika Anda belum mencapai tanda ini Seorang pria tua berjubah kuning, yang memegang batang tembakau di tangannya, perlahan berjalan keluar Matanya yang menyipit menimbang kelompok tiga orang Xiao Yan sebelum dia tertawa terbahak-bahak Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi apakah orang yang datang adalah seorang ahli dehuang Mengingat kekuatan Anda yang bahkan belum mencapai bintang lima dehuang Xiao Yan melirik pria tua itu sebelum berbicara sambil tersenyum Mata lelaki tua berjubah kuning itu sedikit membeku Seorang utusan buru-buru berlari sebelum dengan lembut mengatakan sesuatu di pendengarannya Setelah mendengar laporan utusan ini, mata mantan menyapu tubuh Xiao Yan dengan ekspresi tertegun Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan membubarkan utusan itu Dia dengan sopan berkata sambil tersenyum, Tuan ini, bolehkah aku tahu namamu? Fraksi mana yang berhubungan dengan Anda? Yan Xiao, orang bebas Xiao Yan menjawab dengan samar Keke, Mr. Yan Xiao, kupikir kau juga datang ke kota Kaisar Hitam karena pelelangannya kan? Mata pria tua berjubah kuning itu berkedip sedikit saat dia tertawa setelah mendengar Xiao Yan menyebut namanya Iya, Xiao Yan mengangguk secara acak Dia segera mengerutkan kening dan bertanya, bolehkah saya masuk? Keke, tentu saja, kamu mungkin, pria tua berjubah kuning itu buru-buru menganggukkan kepalanya Dia mengeluarkan plat pinggang berwarna hijau dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sebelum berbicara sambil tersenyum, Tuan Yan Xiao, kota Kaisar Hitam saat ini sedang menderita karena terlalu kenyang Cukup sulit untuk mencari tempat tinggal Namun, sekte Kaisar Hitam kami telah secara khusus menyiapkan tempat bagi para ahli dari wilayah sudut hitam untuk tinggal Selama Tuan membawa piring ini ke pavilion Kaisar Hitam di pusat kota Akan ada seseorang yang akan mengatur tempat untuk Anda beristirahat Sebagian besar orang yang bisa tinggal di sana adalah ahli dengan reputasi tertentu di wilayah sudut hitam Mata Xiao Yan bergerak saat mendengar ini Dia menerima tablet secara sepintas sebelum tersenyum pada lelaki tua itu Setelah mengucapkan, terima kasih, dia mengimpin dokter peri kecil dan Xi Yan dengan berjalan lambat melalui pintu ungu Itu benar, Tuan Yan Xiao, orang-orang yang kamu bunuh sebelumnya mungkin adalah beberapa ampas Tapi mereka adalah anggota Kuil Wolfgang Anda harus sedikit berhati-hati Ria tua berjubah kuning itu tiba-tiba berbicara ketika kelompok Xiao Yan hendak memasuki pintu ungu Terima kasih atas pengingatmu, sebuah suara samar ditransmisikan dari kejauhan sebelum kelompok Xiao Yan benar-benar menghilang dalam bayang-bayang terowongan kota Ria tua berjubah kuning itu menyipitkan matanya saat dia mengamati punggung kelompok Xiao Yan yang menghilang Dia segera melambaikan tangannya dan memanggil seorang utusan Dengan suara lembut, dia berkata, pergilah ke sekte dan beritahu sesepuh tentang orang-orang ini Dengan kekuatan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya tidak dikenal Situasi di kota Kaisar Hitam saat ini rumit Tidak ada yang salah Iya pak, utusan itu dengan hormat menjawab sebelum dengan cepat berbalik untuk pergi Batang tembakau pria tua berjubah kuning itu dengan lembut menepuk lengannya saat dia menyipitkan matanya Mulutnya bergumam pada dirinya sendiri Yan Xiao, bagian dalam, wilayah sudut hitam, tampaknya tidak memiliki ahli muda dohuang dengan nama ini Hei, orang ini cukup misterius Aku akan membiarkan kuil wolfgang menguji airnya dulu Chapter 823 Xiao Yan berjalan keluar dari terowongan yang agak gelap Sinar matahari yang menyilaukan bersinar dari langit Suara kebisingan yang ramai adalah lagu iblis saat dituangkan ke telinganya Menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia perlahan mengangkat kepalanya Dia melihat kebagian dalam kota yang sangat besar dan lalu lintas manusia yang padat yang bergerak di sepanjang jalan yang luas di depannya Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas Ukuran kota kaisar hitam ini tidak lebih kecil dari ibu kota kekaisaran Jiama Dari sudut pandang tertentu, bahkan ibu kota kekaisaran Jiama tidak dapat dibandingkan dengannya Bagaimanapun, hal-hal yang dimiliki tempat ini adalah hal-hal yang tidak dimiliki ibu kota Kemana kita harus pergi selanjutnya? Mata dokter peri kecil bergeser saat dia bertanya dengan lembut Xiao Yan merenung sedikit sebelum dia segera berkata Pertama-tama kita akan pergi ke toko obat yang lebih besar di kota dan melihat-lihat Bagian dalam, wilayah sudut hitam, memiliki cukup banyak bahan obat langka yang tidak dimiliki dunia luar Jika kita cukup beruntung, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa bahan obat yang kita butuhkan Selain itu, kita harus menanyakan informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva Hal itu bahkan saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu Oleh karena itu, kami hanya bisa pergi dan bertanya Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tidak menyuarakan keberatan Itu benar, kamu bisa menyerang saat kita bertemu orang seperti itu lagi Situasi seperti ini sangat umum terjadi di, wilayah sudut hitam Tidak ada yang akan menyalahkanmu Xiao Yan perlahan berjalan menuju jalan Yang luas seperti yang dijelaskan secara acak Dokter peri kecil sedikit terkejut Senyuman yang mengharukan segera muncul di wajah dokter peri kecil Dia menganggukkan kepalanya, menarik tangan Xi Yan dan segera mengikutinya Mereka bertiga perlahan berjalan melewati interior kota kaisar hitam yang sangat besar ini Setelah penampilan pribadi ini, mereka akhirnya mengerti dengan jelas berapa banyak orang yang datang ke kota kaisar hitam untuk lelang skala besar ini Kutukan dan jeritan berulang kali dikirim ke telinga mereka dari jalan Banyak toko besar berdiri dengan rapi di kedua sisi jalan Tanpa terkecuali, toko-toko ini dipenuhi oleh orang-orang yang datang dan pergi Lelang besar ini telah membawa lalu lintas dan keuntungan manusia ke kota kaisar hitam dalam jumlah besar Tiga kelompok pria Xi Yan perlahan berjalan di jalan Tatapan mereka berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan Mereka telah melihat cukup banyak toko obat di sepanjang jalan dan memasuki mereka untuk melihat dan bertanya Namun, ukuran toko obat ini tidak terlalu besar Oleh karena itu, mereka tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xi Yan Meskipun Xi Yan tidak mendapatkan apapun, dia tidak menjadi cemas Bahan obat yang dia butuhkan adalah barang yang sangat langka Meskipun, wilayah sudut hitam ini memiliki koleksi yang kaya Secara alami tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan semuanya dalam waktu singkat Kelompok Xi Yan melewati dua jalan di sepanjang jalan Dan sebelum langkah kaki mereka akhirnya berhenti di depan toko obat seperti penthouse yang sangat besar Toko obat itu bernama, Rumah Seribu Obat Ukurannya sangat besar dan dapat dianggap sebagai toko terbesar yang pernah dilihat kelompok Xi Yan Sejak mereka memasuki kota Terlebih lagi, toko ini tampaknya memiliki reputasi yang cukup baik di dalam kota Kaisar Hitam Oleh karena itu, lalu lintas manusia yang datang ke dan dari pintu masuk besar tampak padat Kutukan berisik berulang kali ditularkan Xiao Yan berdiri di luar, Rumah Seribu Obat Dia ragu-ragu sejenak sebelum memimpin dokter peri kecil dan Xi Yan untuk masuk ke aliran manusia Belki yang kuat di dalam tubuhnya memancarkan kekuatan yang tampaknya diam-diam menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalannya dengan lembut seolah-olah dia membelah aliran sungai Setelah itu, mereka bertiga melangkah ke toko seribu obat ini Kutukan berisik sangat berkurang setelah mereka memasuki Rumah Seribu Obat Aroma obat yang kaya yang dicampur dari bahan obat yang tak terhitung jumlahnya menerkam Kekayaan aroma obat hampir menyebabkan Xiao Yan bersin dengan keras Xiao Yan menggosok hidungnya saat dia membiarkan pandangannya berkeliaran Dia bisa melihat bahwa olah yang sangat besar ini dipenuhi dengan banyak konter transparan Berbagai bahan obat ditempatkan dengan rapi di dalam konter tersebut Apalagi, cukup banyak orang saat ini berkumpul di sekitar konter ini Olah besar dibagi menjadi bagian bahan obat dan bagian pil obat Jika seseorang membandingkannya, bagian pil obat pasti akan memiliki lebih banyak orang Bagaimanapun, orang-orang di wilayah sudut hitam yang menghabiskan sepanjang hari menjilati darah Dari bila mereka, lebih suka memiliki pil obat yang bisa menyelamatkan hidup mereka Atau melepaskan kekuatan besar dalam situasi berbahaya Keinginan ini tidak diragukan lagi jauh lebih berharga dibandingkan dengan hanya menelan bahan obat Namun, seorang alkemis seperti Xiao Yan memberi nilai lebih besar pada bahan obat Bagaimanapun, selama bahan obat ada di tangannya, dia secara alami akan bisa memperbaiki bahan obat Xiao Yan menarik Xiao Yan saat dia menghirup dalam-dalam melalui hidung kecilnya Mereka bertiga perlahan berjalan menuju meja kristal Tatapannya segera menyapu Itu, rumput angin hijau buah skala angin api Tatapan Xiao Yan menyapu bahan obat yang ditampilkan di konter dan segera mengidentifikasi mereka Dia segera menggelengkan kepalanya Hal-hal di sini mungkin bukan hal biasa tapi itu jauh dari tingkat bahan obat yang dia butuhkan Memang ada alasan mengapa, wilayah sudut hitam, mampu menarik cukup banyak orang dari luar Jika ada di luar, hanya bahan obat ini saja pasti akan diperlakukan sebagai harta karun toko Bagaimana mereka bisa ditampilkan secara acak dan dijual di tempat yang sama Dokter peri kecil itu dengan lembut menghela nafas Menjadi master racun, dia secara alami cukup akrab dengan bahan obat ini Xiao Yan tersenyum dan menganggup Dia akan berbicara ketika tawa dikirim dari sisi lain konter Para tamu, bolehkah saya tahu jenis bahan obat apa yang Anda butuhkan Rumah obat seribu kami adalah toko obat besar yang berada di peringkat teratas dalam wilayah sudut hitam Saya pikir tempat ini harus memiliki barang-barang yang ingin Anda beli Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap seorang pria tua yang muncul di belakang meja kasir Dari penampilan pakaian pihak lain, terlihat jelas bahwa dia pasti seseorang dari toko obat Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong Dia mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya Beberapa bahan obat penting untuk memperbaiki, pil tulang darah jiwa surga, tertulis di atasnya Orang tua itu menerima kertas putih dengan kedua tangannya Awalnya, tatapannya secara acak menyapu itu tetapi dia segera menjadi terkejut Matanya sekali lagi menimbang Xiao Yan Kilatan muncul di matanya saat dia bertanya, apakah mister seorang alkemis? Mengapa? Jangan bilang kalau seorang alkemis tidak bisa datang dan membeli bahan obat di toko obat ini Xiao Yan menjawab dengan suara samar Keke, tuan, tolong jangan tersinggung Aku yang dulu adalah alkemis tingkat 2 Hanya saja saya merasa terbiasa dengan cara penyusunan ramuan obat ini Orang tua itu tertawa Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini Efek obat dan atribut bahan obat semuanya berbeda Orang luar akan kesulitan membedakan mereka Namun, dengan keterampilan alkemis Xiao Yan saat ini Dia secara alami menempatkan bahan obat dengan efek obat yang serupa bersama-sama seperti sifat kedua ketika dia menulis daftar bahan ini Tidak disangka bahwa lelaki tua ini benar-benar menemukannya dengan cermat Saya bisa dianggap salah satunya, apakah Anda memiliki bahan obat ini? Keke, total ada 8 ramuan obat disini Rumah seribu obat, kita memang memiliki 5 yang pertama Namun, harganya sedikit mahal Kemungkinan mereka akan membutuhkan total 2 juta koin emas atau lebih Namun, 3 yang terakhir, seribu ginseng spiritual, rumput lembah spiritual iblis, dan buah tulang giyok terlalu sulit untuk ditemukan Orang tua itu tertawa Xiao Yan sedikit menghela nafas lega saat mendengarnya, tapi dia juga sedikit kecewa 5 bahan obat pertama mungkin langka, tetapi sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ditemukan Yang paling sulit adalah 3 yang terakhir Tidak disangka bahkan tempat ini tidak memiliki mereka Kalau begitu, bantu aku membawa 5 bahan obat pertama Saya akan memikirkan metode lain untuk mencari 3 yang terakhir Xiao Yan menggelengkan kepalanya Dia menghitung koin emas yang disimpan di dalam kartu kristal di cincin penyimpanannya Setelah menggunakan sebagian besar uang yang diperoleh dari lelang pil obat yang Gerbang Xiao, pegang saat itu, Xiao Yan memiliki sekitar 4 juta koin emas Saat ini, cukup untuk membeli bahan jamu Keke, Tuan, apakah Anda benar-benar membutuhkan ketiga bahan obat ini? Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum saat dia memerintahkan seorang pelayan wanita untuk mengambil bahan obat Setelah itu, dia menoleh ke Xiao Yan dan mengajukan pertanyaan Anda punya solusi? Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini Suaranya agak terkejut Keke, saya hanya mengatakan bahwa ketiga ramuan obat ini sangat langka Tetapi saya tidak mengatakan rumah seribu obat kita tidak memilikinya Namun, ramuan obat langka dengan tingkat seperti itu biasanya tidak akan dibawa keluar untuk dijual Orang tua itu tertawa Karena kamu sudah membuka mulutmu, aku tidak berpikir itu hanya untuk memberitahuku ini, bukan? Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya saat dia menjawab dengan suara tenang Luan benar-benar orang yang terus terang Aku akan memberitahumu ini secara langsung Jika ingin mendapatkan ketiga ramuan jamu tersebut, kamu harus lanjut ke lantai dua rumah obat seribu ini Nilai bahan obat di sana lebih mahal daripada yang ada di lantai satu Namun, Anda tidak dapat menggunakan koin emas untuk membeli bahan obat di tempat itu Sebagai gantinya, Anda harus memperbaiki pil obat yang memiliki nilai yang sama dengan bahan obat ini sesuai kebutuhan Hanya dengan begitu kamu dapat mengambil ramuannya Orang tua itu dengan lembut tertawa Dengan kata lain, hanya seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk Oh, Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar aturan aneh seperti itu Namun, dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba Ketika nilai barang mencapai tingkat tertentu, suit menggunakan koin emas untuk mengukur nilainya Pada saat seperti itu, seseorang harus mengambil sesuatu yang memiliki nilai yang sama untuk menukarnya Apa yang kamu katakan? Bolehkah saya tahu jika mister tertarik untuk pergi ke lantai dua untuk melihat-lihat Kelangkaan bahan obat di lantai dua jauh dari apa yang bisa dibandingkan di sini Saya pikir tiga bahan obat yang Anda butuhkan dapat ditemukan di atas Orang tua itu tertawa, Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangguk Tiga ramuan obat terakhir sangat langka Jika dia pergi dan mencari mereka, dia tidak akan tahu kapan dia bisa menemukannya Secara alami akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya di sini Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan lelaki tua ini, lantai dua memiliki barang yang lebih langka Dia bahkan mungkin dapat memperoleh beberapa informasi yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari sana Kalau begitu, tolong tunjukkan jalannya Keke, orang tua ini akan mengingatkan tuan di sini Mengingat nilai bahan obat yang Anda butuhkan, kemungkinan besar Anda akan diminta untuk menggunakan pil obat tingkat 4 atau bahkan tingkat 5 untuk menukarnya Jika Anda tidak dapat memperbaiki pil obat dari tingkat ini Maka, senyum di wajah lelaki tua itu awalnya menjadi lebih jelas saat dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya setuju Namun, dia ragu sejenak sebelum menyuarakan pengingatnya Kelopak mata Xiao Yan bahkan tidak bergerak saat mendengar ini Dia samar-samar berkata, pimpin jalan Kilatan yang tidak biasa melintas di mata lelaki tua itu ketika dia melihat sikap Xiao Yan Ekspresi hormat segera melonjak ke wajahnya sebelum dia memimpin jalan di depan sambil menekuk tubuhnya dengan rendah hati Ayo pergi, mari kita lihat cerita kedua untuk melihat apakah ada yang Anda butuhkan Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada dokter peri kecil dan Xi Yan Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan mengikuti orang tua itu Xiao Yan sebenarnya memiliki banyak keingin tahuan terhadap bahan obat yang tidak biasa dan langka yang disebutkan lelaki tua itu Lagi pula, bahan obat memiliki daya tarik yang lebih besar bagi alkemis daripada pil obat Chapter 824 Kisah kedua rumah seribu obat tidak semewah yang dibayangkan Xiao Yan Dekorasi yang agak kuno menyebabkannya memiliki suasana luar biasa yang tidak akan pernah Ketinggalan zaman Dari sini terlihat bahwa pemilik rumah seribu obat adalah seseorang yang punya selera Pada saat ini, beberapa penghitung kristal ditempatkan di aula lantai 2 Beberapa kotak giyok ditempatkan di penghitung kristal ini Cahaya samar bisa terlihat samar-samar dari kotak giyok Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu bukan benda biasa Ada cukup banyak sosok manusia yang tersebar di seluruh aula besar Melihat pakaian mereka, mereka kebanyakan adalah alkemis Sepertinya mereka berpikir untuk menukar beberapa bahan obat langka di cerita kedua ini Tiga kelompok pria Xiao Yan menarik cukup banyak tatapan saat mereka muncul Namun, ketika mereka melihat bahwa yang pertama tidak mengenakan jubah alkemis Mereka perlahan menarik pandangan mereka Jika orang itu sendiri tidak menunjukkan keahliannya Alkemis lain akan kesulitan mengidentifikasi kemampuan yang tepat dari orang itu Karenanya, seseorang seperti Xiao Yan, yang tidak mengenakan jubah alkemis Akan kesulitan menarik perhatian orang lain Sebaliknya, lebih banyak dari tatapan itu berhenti pada dokter peri kecil yang berada di belakang Xiao Yan Tuan, silakan melihat-lihat Aku akan pergi dan mencari orang yang bertanggung jawab Orang tua itu, yang mengikuti mereka, dengan hormat berbicara kepada Xiao Yan sebelum membungkuk dan pergi Xiao Yan mengangguk samar Dia memimpin dokter peri kecil dan Ziyan menyusuri aula besar Setelah itu, mereka sampai di konter kristal itu Tatapan mereka menyapu mereka dan beberapa kejutan melonjak ke mata mereka Kayu batu hijau ganoderma darah akar sunsum yang dibudidayakan Melihat ramuan obat langka ini Yang akan membangkitkan kecemburuan banyak alkemis jika ditempatkan di dunia luar Ditampilkan bersama di tempat ini Xiao Yan tidak bisa menahan pujian terlepas dari pengalamannya Sepertinya dia tidak datang ke cerita kedua ini tanpa alasan Wilayah sudut hitam ini memang luar biasa Keheranan juga muncul di wajah dokter peri kecil di samping saat dia berbicara dengan lembut Wajah kecil Ziyan sedang membungkuk di atas meja kristal Matanya yang besar seperti permata menatap bahan obat di dalamnya tanpa berkedip Penampilannya yang mendambakan seolah-olah rahangnya akan lepas Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat melihat cara miliknya ini Dia buru-buru menarik Ziyan yang tidak mau Jarinya dengan keras mengetuk dahi yang terakhir saat dia dengan lembut berkata Kakek kecil, tingkat bahan obat yang kamu makan tidak lebih rendah dari ini Oleh karena itu, jangan mempermalukan saya Heff, sebagian besar ramuan obat yang kami temukan telah dirampas dengan paksa olehmu Sejak kapan saya memakannya? Ziyan mengatupkan gigi peraknya saat dia menjawab Tatapan yang biasa dia tatap pada Xiao Yan sangat kesal Xiao Yan dengan lembut terbatuk Dia menelan dan menjawab Bahan obat itu secara alami adalah yang paling aman bagi saya Cara Anda memakannya benar-benar menyianyiakan hal-hal ini Ziyan secara alami mengabaikan penjelasan yang Xiao Yan berikan berkali-kali sebelumnya Tatapan mata besar itu menjadi lebih kesal Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum ketika dia mengamati kedua orang ini Mereka bertengkar karena ramuan obat Senyumannya yang hangat menarik cukup banyak tatapan mata di dalam aula besar Cara berpakaian dokter peri kecil saat ini mirip dengannya di kota Kingshan saat itu Pakaian putihnya menyebabkan perasaan halus ditambahkan ke sikapnya yang luar biasa Namun, mungkin karena sikap ini terlalu memabukkan bagi orang lain Tapi sepertinya tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wanita ini Yang tampak hangat dan bergerak Akan segera berubah dari peri menjadi dewa kematian yang mencari kehidupan jika dia menjadi marah Keke, Tuan, apakah Anda berencana menukar bahan? Obat Suara wanita lembut yang membawa pesona yang tidak biasa terdengar di belakang Xiao Yan Saat dia dan Xi Yan berdebat tentang kepemilikan bahan obat Xiao Yan menoles saat dia mendengar suaranya hanya untuk melihat seorang wanita Mengenakan jubah istana berwarna merah berdiri dengan indah di belakangnya Wajah wanita itu sangat cantik dan tubuhnya yang proporsional tampak sangat menyenangkan di balik balutan gaun istana Itu memancarkan aroma bergerak khusus yang dimiliki wanita dewasa secara khusus Hal yang paling menarik perhatian adalah mata berair wanita ini Ada benang ejekan yang selamanya tersembunyi di dalamnya Halusnya yang seperti fotonya seperti bulan sabit yang memancarkan benang pesona Ah, tatapan Xiao Yan melayang ke belakang wanita dalam gaun itu Selain lelaki tua itu yang pergi untuk menyampaikan pesan sebelumnya Ada lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah kuno Pada saat ini, lelaki tua itu menutup matanya sedikit Tampak seolah-olah dia sedang tidur palsu Namun, dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang bahkan lebih luar biasa daripada alkemis tingkat 6 Dia bisa mengatakan bahwa lelaki tua ini juga seorang alkemis Selain itu, kemungkinan tiernya cukup tinggi Paling tidak, itu tidak akan lebih buruk dari tingkatan fama Tampaknya, wilayah sudut hitam ini benar-benar tempat di mana naga dan harimau bersembunyi Sebuah rumah obat sebenarnya memiliki alkemis tingkat tinggi Rasa kagum melintas di hati Xiao Yan Xiao Yan mulai meningkatkan persepsinya tentang kekuatan rumah seribu obat ini Mampu merekrut alkemis dengan tingkat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan harga biasa Pria tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya setelah tampak merasakan tatapan Xiao Yan Mata dia dan Xiao Yan bertemu Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Lelaki tua berambut putih itu secara samar merasakan aura yang luar biasa panas dari mata hitam gelap yang tampaknya tak berdasar Dia tidak bisa membantu tetapi segera mengeluarkan Ia, yang terkejut Apa itu? Yan tua Wanita dengan gaun istana itu terkejut ketika dia mendengar Ia, terkejut dari pria tua berambut putih itu Dia bertanya dengan ragu Tidak ada, mata pria tua berambut putih Yang dipanggil Yan tua berkedip Sebelum dia segera menggelengkan kepalanya Meskipun Yan tua tidak mengatakan apa-apa Wanita berjubah istana itu sepertinya merasakan sesuatu Mata cantiknya beralih ke Xiao Yan sambil mengandung pemikiran yang dalam Senyuman di wajahnya menjadi lebih mengharukan Wanita berbaju istana yang mempesona ini sepertinya memiliki reputasi dan popularitas yang cukup tinggi di tempat ini Oleh karena itu, banyak tatapan terlempar dari aula saat dia muncul Dia tersenyum dan menyapa semua tatapan ini satu per satu Etiketnya tidak dapat disalahkan oleh siapapun Kie Sen adalah pemilik rumah seribu obat ini Tuan bisa memanggil saya pemilik Yao Bolehkah saya tahu nama mister? Wanita berjubah istana menutupi bibir merahnya yang memikat dan tersenyum Suara penuhnya menyebabkan jantung seseorang tiba-tiba berdebar karena suatu alasan Pemilik Yao bisa memanggilku Yan Xiao Xiao Yan tersenyum tipis Namun, kehati-hatian muncul di hatinya Wanita ini memiliki daya pikat yang tidak biasa ketika dia berbicara Jika seseorang tidak memiliki ketabahan mental yang besar Kemungkinan besar hati seseorang secara tidak sadar akan dipengaruhi olehnya Jika ini terjadi ketika seseorang sedang membahas harga atau kondisi Kemungkinan dia akan dimakan oleh pihak lain sampai bahkan tulangnya hilang Tampaknya wanita ini tidak hanya mengandalkan penampilannya yang luar biasa untuk menjadi pemilik rumah seribu obat yang begitu besar sebagai seorang wanita Kejutan yang sulit ditemukan melintas di mata wanita Dengan gaun istananya saat melihat sikap tenang Xiao Yan Tidak disangka bahwa meskipun masih muda, pihak lain sebenarnya dapat mengabaikan keterampilan sihirnya yang berasal dari metode ki khusus yang dia latih Sepertinya orang ini memang tidak sederhana Pemilik Yao, saya pikir anda juga harus menyadari mengapa saya datang ke lantai dua toko ini Bolehkah saya tahu jika anda memiliki tiga bahan obat yang saya butuhkan Xiao Yan tidak mengatakan kata-kata yang lebih sopan saat dia memulai topik utama Kekeh, tiga bahan obat yang mister butuhkan dapat dipertimbangkan di antara item teratas bahkan di lantai dua rumah seribu obatku Tuan tahu aturan rumah seribu obat kita, bukan Pemilik Yao tersenyum dengan cara yang menyihir Iya, bolehkah saya tahu jenis pil obat yang saya butuhkan untuk menukarnya Xiao Yan mengangguk sedikit dan bertanya setelah berpikir keras Kekeh, jangan terburu-buru Semua alkemis di aula telah datang ke rumah seribu obatku karena ramuan obat langka ini Bahan obat yang berharga ini tidak banyak ditemukan Rumah seribu obatku telah mencari mereka dengan getir untuk jangka waktu tertentu untuk mendapatkan Pemilik Yao tersenyum saat dia berkata Setiap kali kita menemukan bahan obat, akan ada cukup banyak alkemis yang akan datang dan menukar mereka Hari ini adalah kebetulan hari di mana rumah seribu obat saya ditukar dengan pil obat Tuan Yan Xiao benar-benar datang pada waktu yang tepat Dengan cara ini, bukankah aku harus bersaing dengan alkemis lain untuk mendapatkan bahan obat? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bertanya setelah mendengar ini Ini juga semacam lelang Orang yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkan apa yang dia inginkan Namun, tempat kami ini tidak menginginkan koin emas Sebaliknya, kita akan melihat apakah orang yang menawar dapat memperbaiki pil obat yang memuaskan kita Tentu saja, secara normal, kecuali kedua belah pihak sangat membutuhkan bahan obat seperti itu Masih akan ada orang yang menarik diri dari yang besar Pemilik Xiao tersenyum Dia segera menoleh ke pria tua berambut putih di sampingnya dan berkata Yang tua, sudah hampir waktunya Mari kita mulai pertemuan pertukaran pil Iya, pria tua berambut putih itu sedikit menganggup Dia segera berjalan menuju panggung tinggi di aula Dia mengangkat tangannya sekali di sana dan membenturkannya ke bel perunggu di sampingnya Dering yang jelas bergema di seluruh aula Bawakan obatnya Pria tua berambut putih itu memerintahkan Lebih dari 10 pelayan wanita cantik segera mengeluarkan piring perak dengan sikap hormat Kotak giok yang tertutup rapat diatur dengan rapi di atas piring perak Ketika sosok-sosok ini lewat, kotak giok ditempatkan dengan rapi di atas platform batu satu demi satu Kotak giok semuanya terbuka dan aroma obat yang kaya langsung melonjak keluar Dalam waktu singkat, cukup banyak alkemis mulai menarik nafas dengan lembut Suka cita terungkap di wajah mereka Jelas, kumpulan bahan obat langka dari rumah seribu obat ini menyebabkan mereka merasakan kepuasan yang luar biasa Keke, semuanya, kumpulan bahan obat ini adalah sesuatu yang rumah seribu obatku telah membayar harga yang besar untuk mendapatkannya Kualitas bahan jamu cukup baik Oleh karena itu, setiap orang harus mempersiapkan diri mereka Pemilik yau perlahan berjalan ke atas panggung dan berbicara dengan senyuman kepada semua orang di bawah Sejumlah alkemis di bawah menganggup tak berdaya saat kata-katanya terdengar Meski rumah seribu obat ini memiliki banyak bahan obat langka, harganya cukup mahal Jika seseorang tidak memiliki kekayaan dan kemampuan, lebih baik tidak datang ke cerita kedua dengan kehilangan muka Kalau begitu, biarkan pil exchange gathering kita dimulai Aturan lama berlaku Yang pertama adalah yang memiliki kualitas paling rendah sedangkan yang berkualitas tinggi akan ditinggalkan untuk yang terakhir Pemilik yau tertawa dan melambaikan tangannya Jari telunjuknya menunjuk ke bahan obat di platform batu Haha, pemilik yau, mengapa pertemuan pertukaran pil ini tidak menungguku Jangan bilang kamu takut aku tidak mampu membelinya Tawa seperti guntur tiba-tiba dikirim dari tangga saat semua orang melihat-lihat bahan obat Datangnya tawa yang tiba-tiba menyebabkan kegilaan di aula menjadi jauh lebih tenang Banyak tatapan terkejut menyelinap ke arah tangga Langkah kaki yang berat perlahan mendekat Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berwajah merah yang mengenakan jubah kuning pucat muncul di depan mata semua orang Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia melihat pria tua berwajah merah ini Kejutan melintas di wajahnya Orang tua ini sebenarnya adalah seorang alkemis Selain itu, kemungkinan kemampuannya sedikit lebih kuat dari pria tua berambut putih sebelumnya Chapter 825 Sungguh layak menjadi wilayah sudut hitam Dalam sehari, dua alkemis dari tingkat seperti itu telah muncul Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini untuk apa-apa hari ini Munculnya sesepuh berwajah merah ini menyebabkan suara dari banyak alkemis di aula menjadi jauh lebih lembut Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menampilkan ekspresi yang agak tidak wajar Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut Senyuman hangat segera muncul di wajahnya saat dia dengan tergesa-gesa turun dari panggung dan menuju ke sesepuh berwajah merah Mulutnya tertawa penuh kasih, Ki tua menghormati kita dengan kehadirannya Kali ini, kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar dan saya pikir Old Ki tidak akan punya waktu luang untuk datang Ki Yi, apa yang dikatakan pemilik Yao? Kualitas bahan jamu di rumah seribu obat luar biasa Bahkan aku yang dulu tidak bisa tidak merasa tertarik Apalagi pil exchange gathering ini jarang sekali diadakan Oleh karena itu, diriku yang dulu pasti akan datang dan melihat sesibuk apapun aku Orang tua yang dipanggil sebagai Old Ki tertawa terbahak-bahak Suaranya sangat jelas Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di aula mengerutkan alis mereka Namun, karena posisi dan latar belakang mantan dalam kota Kaisar Hitam Tidak ada yang berani menyuarakan pikiran mereka Kiesan sangat senang karena Old Ki bisa datang mengunjungi toko ini Untungnya, pil exchange gathering ini belum secara resmi dimulai Old Ki, silakan duduk Pemilik Yao tersenyum saat berbicara Dia segera memiringkan tubuhnya dan membuat sikap yang mengundang dengan hormat Melihat ini, sesepul berwajah merah itu dengan terus terang tertawa terbahak-bahak Dan tanpa basa-basi menuju ke deretan di depan panggung Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat yang paling penting Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiao Yan Yang jaraknya cukup dekat Setelah itu, dia segera mengalihkan pandangannya Pemilik Yao menghela nafas lembut tanpa ada yang memperhatikan setelah melihat bahwa Sesepul berwajah merah itu telah duduk Hatinya diam-diam mengutuk Setiap kali orang tua ini datang Dia selalu mengandalkan latar belakangnya di dalam kota Kaisar Hitam Yang menyebabkan pesaing lain takut untuk menawarinya Petua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat Dia adalah alkemis top dalam sekte Kaisar Hitam Dikabarkan bahwa dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan penyulingan obat terbesar di dalam kota Kaisar Hitam Selain itu, dengan mengandalkan kekuatan sekte Kaisar Hitam Dia bisa dianggap sebagai orang penting yang kata-katanya sangat berarti bagi semua orang di kota Kaisar Hitam Orang biasa secara alami tidak berani menawarinya Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukan sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah seribu obat Bagaimanapun, mereka meminta kedua belah pihak untuk saling menawar untuk memaksimalkan keuntungan mereka Tindakan mantan tidak diragukan lagi melanggar aturan Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas Dia tidak berani berbicara terlalu banyak karena pengaruh sesepul berwajah merah di kota Kaisar Hitam Oleh karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan untuk orang besar yang datang tanpa diundang ini Orang tua ini memiliki mata yang tajam Aku ingin tahu ramuan obat apa yang akan dia ambil kali ini Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencangkan di bawah lengan bajunya Bahan obat ini diperoleh setelah rumah seribu obat mereka telah mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat Harganya lumayan bagus Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini melintas di hatinya Dia menekan emosi di hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung tinggi Senyuman sekali lagi melonjak ke wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil ini Kelompok Xiao Yan duduk di suatu tempat di belakang Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan Dan pandangannya berhenti pada sesepul berwajah merah hampir sepanjang waktu Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul lebih awal Sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di kota Kaisar Hitam Hal lainnya adalah bahwa orang ini tampaknya tidak disukai Namun, banyak orang yang tidak berani menyuarakan amarahnya karena suatu alasan Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa Xiao Yan dapat merasakan bahwa tingkatan alkemis tua berwajah merah ini Kemungkinan besar sedikit lebih tinggi dari fama aliansian Namun, jika dibandingkan dengan Gu Hei, dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah Dia bisa dianggap sebagai grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak vaksi yang bersaing di wilayah sudut hitam Apa yang disebut pill exchange gathering secara resmi dimulai sementara pikiran-pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan Beberapa tatapan alkemis menyapu bahan obat yang dipajang Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju Namun, untuk mengambil ramuan obat yang mereka minati Mereka perlu membayar dengan pill obat yang nilainya sama dengan bahan obat Xiao Yan samar-samar memahami sesuatu saat dia mengamati pertemuan pertukaran pill ini Dia menemukan bahwa nilai bahan obat ini sekitar setengah atau kurang dari nilai pill obat yang dapat dimurnikan Misalnya, jika itu adalah bahan obat yang dapat memperbaiki pill obat tingkat 4 Seseorang akan membutuhkan pill obat tingkat 3 agar berhasil menukarnya Namun, jenis pill obat tingkat 3 apa yang diputuskan oleh seribu rumah obat? Jika orang itu sudah menyiapkannya untuk bisnis, orang itu bisa menukar bahan obatnya Jika tidak, ada kuali obat dengan kualitas yang cukup tinggi yang disiapkan untuk mereka di atas platform batu di sampingnya Jelas, itu adalah orang-orang yang memperbaiki pill di tempat Beut pertama bahan obat tidak masuk ke mata tajam Xiao Yan Namun, masih ada cukup banyak alkemis tingkat 3 dan tingkat 4 yang tertarik dengan mereka Setelah itu, mereka memulai pertukaran sesuai aturan Jika orang-orang ini tidak memiliki pill obat yang sudah jadi, beberapa alkemis akan memurnikannya di tempat Dalam sekejap, suhu aula naik Beberapa orang yang tidak tertarik dengan bahan obat pertama hanya mengalihkan pandangan mereka kenyala api yang naik di kuali obat Mereka akan mengamati metode pemurnian orang lain sambil merasa bosan Kelompok Xiao Yan secara acak menyaksikan para alkemis lainnya memurnikan pill di tempat karena kebosanan mereka Tidak lama setelah itu, Xiao Yan menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya Dengan kemampuannya saat ini, metode pemurnian alkemis di tingkatan ini tampak sangat sederhana dan kasar di matanya Tidak ada sedikit pun yang bisa dia pelajari dari mereka Ada juga cukup banyak alkemis yang duduk di aula tanpa bergerak Kemampuan orang-orang ini bisa dianggap menengah ke atas di tempat ini Oleh karena itu, pandangan mereka ditempatkan sedikit lebih tinggi Dov pertama bahan obat berkualitas rendah ini jelas tidak bisa menarik mereka Orang-orang yang merasakan waktu ruang terbesar di antara mereka secara alami adalah sesepul berwajah merah itu Wajahnya hampir dipenuhi dengan ketidaksabaran saat melihat ramuan obat yang dia benar-benar tidak tertarik Dari penampilannya, seolah-olah dia tidak bisa menunggu seribu rumah obat untuk segera mengeluarkan bahan obat berkualitas tinggi Mengikuti aliran waktu yang lambat, ramuan obat berkualitas rendah ini secara bertahap dipilih dan dibawa pergi Setelah itu, ramuan obat terus bermunculan Kualitas mereka menjadi lebih baik dan lebih baik Alchemis yang agak lebih kuat yang awalnya duduk di kursinya tanpa bergerak akhirnya mulai menunjukkan minat Mereka mulai bergerak maju untuk menegosiasikan pertukaran barang Bahan obat di platform batu berkurang seiring waktu berlalu Namun, dari lewangian obat kental yang merembes dari kotak giop ini Orang dapat mengatakan bahwa bahan obat itu berkualitas tinggi Beberapa dari mereka bahkan menyebabkan sesepuh berwajah merah itu dipindahkan Namun, dia tidak melakukan apapun Dari kelihatannya, dia sepertinya sudah siap kali ini Ketika bahan obat di platform batu dikurangi menjadi kurang dari 10 kotak Hanya ada beberapa orang yang masih duduk di kursi tanpa bergerak Ini termasuk si Aoyan dan sesepuh berwajah merah itu Tetua berwajah merah itu terkejut saat melihat kelompok si Aoyan tidak bergerak Dia segera mengerutkan kening dan melirik si Aoyan Si Aoyan menoleh sedikit ketika dia merasakan tatapan itu ditembakan Mata mereka melakukan kontak Sesaat kemudian, si Aoyan berpaling seolah tidak ada yang terjadi Wajahnya bahkan tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun yang ditunjukkan oleh alkemis lain Ketika mereka melihat sesepuh berwajah merah itu Sikap tenang si Aoyan ini menyebabkan lelaki tua berwajah merah itu terkejut Hatinya menjadi marah Dengan kemampuan dan reputasinya saat ini Sudah lama sekali dia tidak merasakan perasaan diabaikan oleh orang lain Para alkemis yang telah mendapatkan ramuan obat yang mereka butuhkan tidak meninggalkan Aoyan Sebaliknya, mereka melirik si Aoyan dan sesepuh berwajah merah Yang masih duduk di kursi mereka dengan tatapan tertarik Biasanya, bagian terakhir dari pill exchange gathering semacam ini adalah poin tertinggi yang sebenarnya He he, selanjutnya adalah kumpulan bahan obat dengan kualitas tertinggi di rumah seribu obatku Rumah seribu obat kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk bahan obat ini Pemilik Yao tersenyum saat dia melihat beberapa kotak giyok yang tersisa di platform batu Dia dengan lembut bertepuk tangan, dan beberapa pelayan wanita bergegas keluar Setelah itu, mereka mengeluarkan kotak giyok yang tersisa dan membawa lima kotak batu giyok zamrut Aroma obat yang pekat tiba-tiba melayang di aula besar ketika lima kotak giyok ini muncul Cukup banyak alkemis yang dengan lembut menghirup saat kejutan melonjak ke wajah mereka Tetua berwajah merah, yang bersandar di kursinya, berdiri saat ini Matanya agak panas membara saat dia melihat kotak giyok Mata pemilik Yao menyapu aula dan segera berhenti di Xiao Yan Dia tertawa, jika sedikit dari Anda yang tertarik dengan lima bahan obat ini, silakan menawar Tatapan Xiao Yan saat ini menatap tajam ketiga kotak giyok di atas panggung Dalam penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa interior ketiga kotak giyok ini adalah target perjalanannya Mereka adalah tiga bahan obat terakhir yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan berdiri di bawah tatapan semua orang di aula Akhirnya, dia melangkah ke platform batu Tatapan di aula segera tertuju pada Xiao Yan setelah melihat tindakannya ini Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi Jika seseorang ingin menukar mereka, kemungkinan besar seseorang harus mengambil pil obat tingkat 4 atau tingkat 5 Mungkinkah orang ini yang tampak sangat mudah mengambil pil obat tingkat seperti itu? Xiao Yan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik tiga kotak giyok di depannya Dia berkata, pemilik Yao, tolong beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk menukar ketiga bahan obat ini Pemilik Yao tersenyum manis saat mendengar ini Dia mengangguk dan baru saja akan berbicara ketika wajahnya sedikit berubah Sebuah tangan besar tiba-tiba terulur ke arah Xiao Yan saat wajahnya berubah Itu dengan kasar menekan salah satu dari tiga kotak giyok Suara nyarinya bergema di aula Bulah tulang giyok ini aku menginginkannya